Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Terima kasih karena bersama di dalam channel ini Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati Kita dikejutkan dengan serangan Dan juga cacian dan makian Yang dilemparkan terhadap Anwar Ibrahim PMX Terlalu pasti berkaitan dengan susulan Harga diesel terkini Berkaitan dengan penyasaran subsidi Bagi diesel di seluruh stesen minyak di Semenanjung Berkaitan dengan isu ini Terdapat satu tulisan ataupun ulasan Yang menyatakan Kenapa hanya Anwar Ibrahim sahaja Dilihat bersendirian Menghadapi serangan-serangan ini Daripada pembangkang Daripada rakyat Malaysia terutamanya Dimana menteri-menteri Ataupun kepimpinan kerajaan madani hari ini Yang sepatutnya Membela Anwar Nah, saudara-saudara Berkaitan dengan isu ini Saya mendapat satu tulisan Satu maklumat Daripada Syabudin Husin Ataupun Syabudin.com Kesian PMX Petang semalam Saya minum Sambil berbual Dengan seorang kawan Yang sudah lama tidak ditemui Sudah beberapa bulan Kami tidak bertemu Kecuali komunikasi Hanya berjalan melalui WhatsApp Kenalan saya itu Menurut Syabudin Orang lama dalam PKR Seingat saya Sejak tertubuhnya PKR Beliau sudah bersama Parti itu Menurut tulisan Daripada Syabudin Husin Kawan saya itu Berasa sedih Dan kesian Kerana Dalam keadaan Anwar dicemuh Dihuntam Dan dimaki Berbakul-bakul Oleh rakyat Dalam isu Kenaikan harga diesel Perdana Menteri Seolah-olah Hanya bersendirian Beliau sedar Dimana-mana Ketika ini Sama ada di media sosial Digedai kopi Atau Dimana saja Nama Anwar Ada disebut Yang kedengaran Hanyalah Kejian Cacian Dan rasa Sudah hilang Kepercayaan Lebih Membuatkan Saya Kawan saya itu Berasa sedih Dan kesian Kerana menurutnya Menteri-menteri Kecuali Rafizi Lebih banyak Mendiamkan diri Daripada Mengeluarkan suara Beberapa nama Menteri PKR Dan agensi kerajaan Yang sepatutnya Berperanan Membela Anwar Terang-terang Disebutnya Sebagai tidak berguna Dan hanya Makan Gaji buta Saja Amat Membuatkan Beliau Tersentuh Lagi Kerana Pemimpin Pemimpin Amno Juga turut Mendiamkan diri Walhal Presiden Parti itu Amat Zahid Sudahpun Beroleh Nikmat Di NEE Melalui Pembentukan Kerajaan Perpaduan Yang diterajui Anwar Kata beliau Apabila Perdana Menteri Dihentam Timbalan Perdana Menteri Dan Menteri-menterilah Yang sepatutnya Paling Kedepan Menjadi Benteng Pertahanan Sekarang Tambahnya Seolah-olah Semua mereka itu Seronok pula Melihat PMX Terkapai-kapai Sendirian Membela dirinya Terdengar Beliau Mengeluh Tak tahulah Berapa lama Anwar Mampu Bertahan Sedara-sedara Berkaitan dengan Cerita Ataupun Tulisan Daripada Syabudin Ini Segilanya Memang Benar PMX Dibiarkan Terkapai-kapai Dilihat Oleh Hanya Disaksikan oleh Timbalan Perdana Menteri Dan Menteri-menteri Yang lain Ataupun Kepimpinan Kerajaan Yang lain Adakah Mereka Sebenarnya Menurut Tulisan Daripada Syabudin Sebentar Tadi Mereka Sepatutnya Letak Jawatan Sahaja Keluar Daripada Kerajaan Perpaduan Sekiranya Mereka Memang Benar-benar Tidak Mahu Untuk Membela Anwar Ibrahim Kita Kita Juga Melihat Banyak Serangan Yang Diterima Oleh Anwar Ibrahim Jadi Sedera-sedera Yang Amat Di Hormati Berkaitan Dengan Isu Ini Apa Pula Komen Anda Anda Boleh Komen Di Bawah Berkaitan Dengan Isu Ini Dan Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Mohon Bantu Channel Ini Dengan Menekan Like Share Video Ini Dan Tekan Dan Subscribe Halo Semua Salam Sejahtera Malaysia Tuan-tuan Dan Bapak Yang Amat Di Hormati Selamat Datang Ke Channel Fels Lifestyle Sedera-sederera Ini Satu Kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim Yang Pasti Sekaligus Mengalahkan Nguydi Nyasin Dan Juga Mahadir Kerana Ketika Ini Beliau Menjadi Perdana Menteri Dan Kenyataan Anwar Ibrahim Ini Saya Lihat Adalah Satu Kenyataan Menunjukkan Bahawa Beliau Memang Selayak-layaknya Akan Menjadi Perdana Menteri Dan Meneruskan Jawatan Itu Pada Penggal Yang Seterusnya Menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim Melalui Satu Artikel Pada 14 Jun Di Malaysia Kini Saya Tak Mahu Jadi PM Yang Lindungi Perasua Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Menegaskan Negara Tidak Mungkin Akan Selamat Sekiranya Tiada Tindakan Profesional Serta Tegas Diambil Terhadap Sebarang Salah Laku Atau Rasuah Oleh Itu Beliau Mahu Polis Diraja Malaysia PDRM Mengambil Tindakan Tegas Mengikut Fakta Yang Jelas Terhadap Penjenayah Dan Pesalah Rasuah Tanpa Mengira Status Demi Menegakkan Keadilan Anwar Berkata Ramai Dalam Kalangan Rakyat Berasa Resah Dan Mengeluh Apabila Siasatan Kes Jenayah Dan Rasuah Mengambil Masa Yang Lama Namun Rakyat Juga Harus Faham Langkah Itu Bagi Memastikan Siasatan Dapat Dilakukan Dengan Adil Tanpa Melindungi Mana-mana Pihak Saya Tidak Mahu Menjadi Perdana Menteri Tetapi Melindungi Penjenayah Atau Perasuah Jadi Pastikan Tindakan Itu Profesional Adil Dan Tidak Menghukum Sebelum Ada Fakta Dan Lihat Kepada Sudut Undang Undang Saya Singgung Perkara Ini Secara Langsung Dalam Majlis Ini Kerana Yang Menjadi Maksa Juga Adalah Ahli Sokan Yang Giat Dalam Olahraga Jadi Jaminan Itu Penting Supaya Ada Perasaan Semua Rakyat Baik Ahli Sokan Ataupun Penjawat Awam Bahawa Ada Tindakan Tegas Katanya Ketika Berucap Di Majlis Anugrah Sokan Negara 2023 Di Majlis Sokan Negara Bukit Jalil D.K.L. Saudara-saudara Yang Amat Diarmati Tuan-tuan Dan Tuan-tuan Serpasti Ini Menunjukkan Bahwa Anwar Ibrahim Memang layak Menjadi Perdana Menteri Segaligus Kita Boleh Katakan Bagi Musuh-musuh Anwar Yang Cuba Untuk Memotongnya Hari Ini Untuk Menjadi Perdana Menteri Rasanya Kita Boleh Ucapkan Selamat Tinggal Dan Tunggu Saja Pada PRU 16 Nanti Anwar Ibrahim Dalam Satu Kenyataan Saya Tak Mahu Jadi PM Yang Lindungi Beraswa Apa Komen Anda Sekian Saja Teruskan Bersama Di Dalam Channel Dari